eh atul 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 wih apa sih anda berasa artis aja digini-giniin kalian lagi ngapain nih guys kita belajar ini artinya apa sih ju maksudnya gimana guys apa sih ngelagetin aja loh do you have a feeling we have prayed but it has never been answered for example me me guys i have prayed five times plus sunnah and duha plus sunnah duha and tahajud and fasting but why Allah has never accepted apa sih ngomong apa anak gak paham ini juga ngomong apa lagi anak gak paham tau kenapa gak pake bahasa Indonesia aja udah udah biar anak yang jelasin nih jadi maksud atul tuh dia itu udah doa udah sholat udah sering sholat sunnah tapi doanya tuh gak dikabul-kabulin that's right itu maksud anak oh anak juga ngerasa tau kalian merasa gak sih merasa gak enggak kayaknya anak anak gak pernah ngerasain deh anak juga enggak tuh ah itu cuma cuman perasaan kalian doang kali tapi bukan cuma anak doa yang rasain si Juminten juga rasain wih anak tau ceritanya Juminten tuh iya ceritain pi nih jadi gini si Juminten ini udah sholat udah kuasa udah doa pokoknya tuh ibadah tuh udah dilakuin semuanya tapi doanya gak pernah dikabulin katanya nah masa kayak gitu sih guys Tuhan tuh bukan cuma anak doa yang doanya gak dikabulin makanya kalian tuh kalo doa itu sungguh-sungguh harus yakin gimana mau dikabulin yakin aja enggak sama doa kalian ntar juga ada waktunya kok doa kalian pada terijabah sabar kunci utama tuh sabar yang pertama dikapan kebanyakan sabar ih dikira emang gak capek doa mulu udah sering doa tapi gak pedikabulin nanti kan minta ya berarti harus sabar dong contohnya kayak anti minta ke orang tua anti emang kalo anti marah-marah bakal dikasih enggak kan? enggak sih teman isma'na jayidan al-ibadah 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 al-gubatan at-tadallu wal-fudu'i wa la-ibadah syar'i hiya goyati dhulli wa goyati hubbihi anwa'u al-ibadah salah satu aqsam al-ula al-ibadah al-lisaniyah wa saniyah al-ibadah al-qalbiyyah wa sallisah al-ibadah tulis jawari pada al-misal al-misal al-dua al-dua matalan minal ibadah lisaniyah wa wajabah bil-ihsan iza doa wal ibadah lianna al-ihsan enta mudallah haka anna katarohu fa ilam takung tarohu fa inna huyaroka fahim tunna amla lah inna terjemah sih artinya jadi ibadah itu artinya merendahkan diri kepada Allah nah ibadah itu dibagi menjadi tiga mempertarikannya ada ibadah jawriyah yaitu ibadah badan dan yang kedua itu ada ibadah lisan ibadah ucapan dan yang ketiga itu ada ibadah hati nah contohnya itu ibadah jawriyah itu seperti haji ibadah lisan itu seperti doa nah ibadah isan itu harus kita tanamkan ketika kita beribadah contohnya ketika kita berdoa berarti kalau zikir juga masuk dalam ibadah masuk termasuk dalam ibadah isan nah isan ini harus tanamkan di dalam hati seolah-olah kita berdoa dan beribadah kita melihat Allah kalau itu tidak bisa seolah-olah Allah yang melihat kita paham gak udah-udah percuma kalian jelasin ke saya doa saya enggak bakal kabul ih ih abu mau kemana ya abu gak sabaran tahu wajah yang diomongan aja udah terketuk hatinya kenapa sih dia kenapa bisa kayak gitu nggak tahu udah deh gimana kenapa bisa kayak gitu emang enggak heran tuh ih abu nggak sabaran banget guys imas demas da temenin kamar mandi yuk guys sebentar ya mau ke kamar mandi dulu oke kalau gua tanwa atadal luwala kudu'i walaibadatu syar'i bisa bikin mentek Alkitabah terus ga bisa banget ah nggak bisa enggak ada uang gitu dasar nggak punya duit pusing kebanyakan belajar emang kalian nggak punya duit semua kan emang aku nggak punya uang enggak tau aja hai 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 salam eh kenapa ada kekunci di kamar mandi ini bisa bisa banget tahu gara-gara kambing enggak sadar ya tiba-tiba masuk ke kamar mandi yang kekunci itu udah membayang nyamuk bawih keselibang tahu iya sabar 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 coba-coba cerita udah bisa dikejar kami yang nge-bukain pintu abil Hai tahu nggak Sibyl kayaknya itu Hai sadar gak Sibyl itu tuh kayak kejadian anti-alaman itu kayak semua petunjuk gitu deh itu bener-bener tapi ya pas anak di kamar mandi itu kesel banget ya aku udah teriak-teriak nggak ada yang bantuin akhirnya doa karena kayak ngerasa itu jalan satu-satunya nabut minta tolong tapi tahu gak Sibyl sebenarnya tadi tuh enggak mau ke kamar mandi tapi enggak tahu kenapa ya langsung gimana gitu nah itu tanda-tanda kajemen Allah tahu nggak sih kok aku jadi inget cerita aku dulu ya jadi jadi gini dulu tuh aku sering banget minta doa sama Allah minta keselamatan terus pernah no satu hari aku tuh tiba-tiba jatoh terus aku tuh ngedumbel aku tuh berpikir ih kenapa ya kok bisa jatoh sih emang Allah nggak ngelindungin aku eh bareng selang berapa detik buah nangka jatoh di belakang aku terus kayak gimana aku syok dong terus aku baru sadar ternyata doa aku tuh ternyata terkabuh apa aku sadari Oh gitu Alhamdulillah banget untung aku nggak ketimpuk nangka nah itu tuh keajaiban Allah jadi kita tuh harus sabar eh tadi materinya kemana tuh iya sampai-sampai sini nih materi kan kita masih bahas badan Atul Atul coba itu kamu tuh kertasnya nah itu nyampe mana materinya Oke sekarang udah paham belum sih tadi belum terlalu banget tuh gimana tuh tapi kok doa-doa anak tetep aja nggak pernah kabul ya padahal ini udah sering sholat emang kamu doa apa enggak minta uang ke Allah minta rezeki soalnya enggak punya uang sekarang terus kartu ATM anak hilang bis tuh uang anak juga habis bis tuh minjem ke temen-temen juga pada nggak punya uang karena akhir bulan rugi ya Allah ATMnya hilang kamu udah doa belum sama Allah kalau aku udah bilang pas awal aku udah udah doa sama Allah udah sholat the puasa sungguh-sungguh gak tuh doanya of course oke nah kalau kayak gitu harus sabar lagi betul kapan sabar terus jadi teman-teman kalian tuh sadar enggak sih musibah yang tertumpai di kalian itu ada hikmahnya gitu nggak boleh berhenti buat berdoa kita tuh harus sabar dan kita juga nggak boleh selesai sama Allah karena doa itu diwujudinnya di waktu yang tepat kan Allah yang maha tawa atas apa-apa yang kita butuhkan jadi Allah itu ingin menguji kita atas kesabarannya dan sampai mana keimanan dan ketatan kita teman-teman ini ngapain tapi kemas masih itu gak suka berdoa gak sama Allah sungguh-sungguh gak sabar gak udah sabar sih mungkin jalan-jalan kamu gak sabar makanya gak dikabulin sama Allah jalan-jalan gak bener doanya padahal kalau aku dapet uang saat itu juga mungkin sekarang kalau aku dapet uang aku bakal nraktir kalian bener-bener ya bener ya diarin loh Janji ini airnya ya ya air 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 eh 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 asum ya eebak jatuh bisa-bisanya bahasa eh itu itu uang siapa tuh kayaknya uang Antti lho saya tadi keluar dari buku Antti aduh uang ini kan uang dari buku kamu emang iya itu dari buku kamu keluarnya iya tadi so aja tuh dari situ dah, Antti kan punya janji tadi iya betul, kita jajan aja Antti yang terakhir ini kurang-kurang lupa ini kan keajaiban jadi kamu daripada hilang lagi mending traktir kita iya kalau ini uang anak Niti doa-doa anak sambil dikabulin dong Alhamdulillah harus lebih sabar lagi itu guys beneran gak usah basa-basi lagi ayo kamu harus traktir kita tadi udah janji mati dulu selamat menikmati selamat menikmati 0 Terima kasih telah menonton!